ih bisa digendong kucingnya woooow kucingku mau digendong nggak ya uh uh tuh 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 bisa digendong nggak kaya di game hmm bisa yeee bisa yeee hmm aku pengen di ketua sih tapi rambutnya yang sekarang tuh pas banget sama yang keadaan aku sekarang tuh guys apa enaknya di ketua aja ya kayak gini ya kayaknya lucu deh oke apa ya udahlah kayak gini aja kali ya guys next time bakal iket dua aja biar lucu jadi aku bakal buka ikatan rambutku hehehe sekarang kita akan lihat cara dia minum ya guys di game sakura school simulatornya nih oke guys tadi tuh cara minumnya cantik banget ya kayak kita ikutin gaya dia minum guys hai hai halo semuanya dengan aku Sarah Filoid jadi di video kali ini merupakan video spesial karena aku bakal ngevlog yaitu challenge 24 jam jadi sakura school simulator wuuu jadi kita nggak cuma main game aja guys tapi kita jadi karakter di sakura school simulatornya wuuu kita berasa masuk di dalam game nih guys yuk langsung aja kita mulai challenge kali ini tapi sebelum dimulai jangan lupa untuk subscribe YouTube ini dan di like juga oke mana jompa buat nge-like nya ha ha yuk jadi kita let's go play challenge sakura school simulator baiklah temen-temen langsung aja yuk kita mulai ya guys kita buka sakura school simulatornya sebelum kita mulai kita challenge baju dulu ya ini baju sangat shuffle ya temen-temen aku bakal pilih baju yang sailor suite nah sailor suite nih guys aku punya bajunya kebetulan kalian nyadar gak sih aku lagi pakai baju apa tuh aku tuh lagi cosplay cosplay jadi akatsuki di eni nahuto ini habis bikin konten guys jadi aku lanjut lagi bikin challenge sakura school simulator oke nah kita udah pilih baju sailor suite ya temen-temen ini kayak seragam baju ala jepang gitu dan aku bakal pilih warna pink ya temen-temen pinknya yang mana yang oke ya kira-kira kayaknya pink yang ini ini sih oke ya sama ada aslinya juga guys kita pilih warna pink oke nah jadi seperti ini ya guys untuk bajunya kita bakal miripin sesuai dengan karakter yang ada di sakura school simulator dan aku aku bakal ambil bajunya temen-temen wait tata-tata itunya tiga dua satu ini dia bajunya guys tuh mirip gak sih bajunya kayak di sakura school simulator baju sailor suite tuh warnanya juga pink sama kan kayak karakter yang ada di sakura school simulator tuh ini atasannya temen-temen nah bawahannya juga pink tuh roknya lucu banget gak sih yaudah deh kalau begitu aku ganti baju dulu jadi jangan nyintip ya temen-temen oke oke saatnya kita ganti baju dulu tata-tata ya baju tuh mirip gak kayak di karakter sakura school simulator tuh pas banget ya pake baju seragam malah jepang-jepang gitu terus ada warnanya warna pink udah mirip belum udah mirip belum hi hi kita lanjutin lagi yuk kita akan lanjut dari bagian baju ke bagian rambut, nah rambut nih sakral banget nih guys nih di game ini kan banyak banget nih jadi selambutnya ya, kita bakal pilih dulu ya guys, untuk high stylenya itu aku pengen di ketua sih, tapi rambutnya yang sekarang tuh pas banget sama yang keadaan aku sekarang tuh guys apa enaknya di ketua aja ya kayak gini ya, kayaknya lucu deh apa, yaudahlah kayak gini aja kali ya guys normal aja, nih aku mau sekarang di ketua dulu ya rambutnya ya, menurut kalian mirip gak? tungguin ya oke guys, aku tuh lagi bingung enaknya rambut aku di gerai apa di ketua tapi sekarang aku pengen coba iket dua dulu ya nih, cari ketua ya di belah dua dulu terus nah dulu aku pas jamannya sekolah kalau ke sekolah itu gak boleh rambutnya gak diikat guys peraturan di sekolah aku tuh dulu harus rambutnya diikat kalau sekolah kalian gimana guys eh tapi masih sekolah online ya aku baru inget nih, satu udah tinggal sebelahnya lagi ya lampunya keterangan gak ya, aku gelapin dulu guys udah mirip belum kayak karakter Sakura School Simulator oh, atau gak gini aja temen-temen tadinya sih aku pengen minta saran dari kalian cuma kan ini lagi challenge 24 jam jadi Sakura School Simulator gimana kalau next time kita bakal bikin challenge 24 jam diatur sama kalian jadi Sakura School Simulator kalian setuju gak? kalau setuju komen di kolom komentar ya kalian yang atur aku oke bukan aku yang atur diriku sendiri oke temen-temen kita buka lagi Sakura School Simulatornya ya kayaknya kita hari ini gak usah diketua kita gerai aja nih mungkin next time bakal ikatku aja biar lucu jadi aku bakal buka ikatan rambutku padahal udah capek-capek ya diikat gitu rambutnya nah kenapa aku pilih rambut ini guys karena rambut ini pertama mirip kayak keadaan aku nih di poni terus warna rambutnya juga aku bakal nyamain ya nah rambutnya yang warnanya sama persis kayak aku tuh yang kedua rambut ini tuh ada kuping-kupingan ya nah guys aku tuh punya kuping-kupingan tuh banyak ya kalian tunggu sebentar nih nih aku punya dua bandu kuping-kupingan ya menurutkannya lebih mirip yang gede ini apa yang pink hmm apa ini aja kali ya guys nah kayak lebih mirip yang ini sih lebih gede kalau ini kan kayak agak kecil gitu ya gak sih sama warnanya tuh lebih mirip yang ini oke berarti kita pilih yang kuping-kupingan ini aja ya guys gak tau nih kuping hewan apa hewan rubah jadi-jadian nih hehehe lama-lama kayaknya seru guys kalau kita bikin challenge 24 jam diatur sama kalian jadi satu rasku simulator pokoknya next kita harus bikin guys kalian harus komen ya hehehe oke rambut hashtag udah sekarang kita lanjut lagi di bagian kecew mata kali ya hmm kecew mata aku tuh pengen banget pake kecew mata hitam yang bolong gitu nah nah yang ini nih bagus nih okeannya nih oke guys kalau begitu kita langsung aja cari kecew mata hitam bolong ya eh gimana ya hmm aku dapet aku dapet aku dapet yey 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 ini dia kecew mata hitamku guys bolong tuh ih mirip gak sih sama karakterku yang sekarang hehehe sekarang udah pake kecew mata kuping udah sama baju juga udah sama tinggal warna mata ya temen-temen by the way karena kita orang Asia jadi eee biji emi biji mata bener dong pupil kita itu warnanya coklat guys jadi aku bakal pilih yang warna coklat ya jangan warna merah warna merah kayak orang keserupan hehehe jadah guys oke lah kalau begitu kita udah kelam nih bagian baju ya kan bagian aksesoris bagian kecew mata udah mirip banget kayak di game samkuraskul simulator maka udah mirip belum udah mirip kan udah mirip yuk langsung aja kita masuk ke gamenya langsung aja kita start dan kita akan bermain game samkuraskul simulator sekalian kita masuk ke relifenya oke temen-temen ini dia karakter kita ya ampun mirip banget kayak aku hmm lucu banget oke deh kalau begitu sekarang aku bakal pergi nih guys kita bakal cari makanan kita bakal cari makanan nih di game samkuraskul simulator ya nih kita bakal jalan kaki aja gak usah pake kendaraan lah ya kita harus jalan lari biar sehat oke kucuk-kucuk-kucuk nih di depan ada umat umat itu kayak minimarket ya kayak kayak supermarket atau indomaretnya di game ini guys nah langsung aja kita bakal pesen nih pesen makanan apa nih guys aduh banyak banget nih pilihannya aku pengen kopi aku pengen kopi ada kopi gak oh ada nih guys nih kopi nih langsung aja kita beli ya temen-temen dan eh cepet banget minumnya aduh kopi kalengan nih guys gak bisa gak mau cepet-cepet nih yaudahlah kita kayaknya salah tempat nih guys kita ke cafe aja ya langsung aja kita bakal terbang ke cafe nah ini nih cafe nih kita bakal duduk dulu duduk manis di cafe ini sambil memesan kopi ya guys jadi disini ada kopi gak pasti ada dong yang namanya kafe pasti harus ada kopinya nah aku bakal pesen break coffee aja guys karena aku suka break coffee dan taram tinggal diseruput manja nih guys di kopinya nih ada asep-asepnya gitu kan dan kita liat guys kopi disini cangkirnya itu warna putih atasannya pinggirannya warna emas jadi sekarang kita langsung eksekusi aja guys kita bakal ngopi di dunia asli nih kita bakal bikin kopi hitam yang cangkirnya itu warna putih oke yuk langsung aja kita bakal ke dapur ke dapur rumahku kita bakal bikin kopi hitam let's go tadaaam selamat datang di dapur sayang 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 kita tadi udah main dan kita tadi udah ke kafenya sakrasku simulator dan tadi aku ketemu kopi guys black coffee nah sekarang kita udah ada di dapur nih tapi sebenernya aku pengen ke kafe cuman kan lagi PSBB jadi kita gak bisa keluar-keluaran ya jadi kita di rumah aja kayaknya darah sih temen-temen nih kita harus cari cangkir putih dulu biar sama kayak di game sakrasku simulatornya nih ada ya cangkir putih ya oh nah dapet-dapet yeay udah mirip belum kayak di game sakrasku simulator cuman kalo di game kan cangkirnya begini atasannya warna emas kalo ini yaudahlah ya yang penting warna putih ya dan sekarang kita bakal bikin kopi hitam nih sini-sini by the way kameramena mamaku halo bunda hehehe nah kita bakal bikin kopi hitam dan yang pertama adalah masak air biar matang eh ada si kucing si boy hai boy masuk kamera halo eh by the way di game sakrasku simulator ada kucing nanti coba kita aja ngobrol kucingnya ya biar kita praktekin nih ke kucing asli nih guys kayaknya ini mirip deh sama kucing yang aku punya di game udah kita bikin kopi hitam dulu ya sip nih ini gelapnya ini kopi hitamnya nih lihat nih anak sekolah kan minumnya kopi hitam kan minumnya kopi hitam waduh gawat ya hehehe sebenarnya kebanyakan kopi gak baik ya guys jadi kita minum secukupnya aja karena kok kebanyakan bisa asam lambung terus kalo asam lambung gak enak asam lambung ini aku pake gula dikit deh sip ini kopi hitam munduran bunda weh stop sip air hangat wih cukup 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 jadilah kopi hitam kopi hitam ala serafi loid tuh lama disini kita tukeran guys nah ini kan tempatnya kayak di cafe-cafe gitu ya guys tuh ada kursi panjang terus ada mejanya nah tadi sekarang kita akan lihat cara dia minum ya guys di game sakura school simulatornya nih oke guys tadi tuh cara minumnya cantik banget ya kayak kita ikutin gaya dia minum guys pakai suara semput gak terus di game-nya gak abis-abis kopinya di aku mulai abis nih guys mantap nih kopi hitam the best nih noti putihku ya udah mirip belum kayak di gamenya udah mirip kan tuh kayaknya seru banget deh guys kalau kita bisa jadi karakter game di dunia asli ya ampun oke guys kita bakal lanjut lagi ya temen-temen kita bakal masuk lagi ke game-nya setelah ngopi enaknya ngapain hmm tunggu sebentar oke guys kita bakal lanjut lagi nih lihat gamenya ya temen-temen sekarang nih sekarang pakai HP emang aku pinjem dulu nah kita lanjut kemana ya kita balik ke rumah nih kita balik ke rumah sekarang oh iya aku kan ada kucing nih kucingnya kita ajak ngobrol dulu nih biar kenalah tuh mew 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 bayangin guys aku bisa bahasa kucing wow kucing aja aku ajak ngobrol apalagi kamu iya yaudahlah guys kucingnya ih bisa digendong kucingnya wow kucingku mau digendong gak ya coba ada pilihan lain gak ya oh ada nih hold hands wah lucu banget guys kucingnya bisa di hold hands nih oke kalau begitu temen-temen kita bakal lakuin apa yang dilakukan di game biar sakura school simulator ke kucing aku nih guys nih nih aku bakal mainin takan kucingnya nih tuh kucingnya mau ikut kemana-mana ke kamar mandi waduh lepas dia aduh kita sambungin lagi nih tangannya ya nah kita ajak jalan-jalan ke tempat tidur oke terus jalan lagi keluar kucingnya masih nempel dong wih yaudah kalau begitu yuk sekarang kita akan panggil kucing aku si boy mana si boy eh itu si boy guys tuh ya ampun sini sini nah hey si boy si boy oh oh tuh bisa digendong gak kayak digem bisa yeay bisa yeay si boy bisa digendong kayak digem tuh kucingnya mirip gak sih kayak digem tuh yang atasannya hitam-hitam gitu kan hitam sama putih udah miripin aja lah ya kamu bisa gak tangannya dipegang bisa gak bisa gak bisa gak 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 bisa coba guys sekarang kita bakal hold hands dia ya temen-temen disitu aja mah oke disini kamu kita bakal hold hands dia kayak kecil ya gak kayak digem tuh gede banget kucingnya guys tuh bisa gak kayak gini bisa wih bisa yeay bisa tapi aku gak tega aku bawa kemana-mana takutnya sakit karena itu cuma di game tuh halo temen-temen kapan-kapan kita bikin vlog bareng lagi yuk sama kucingku dan kita bakal bikin challenge lagi 24 jam diatur sama kalian segera school simulator oke guys sampai disini dulu aja kali ya challenge kali ini tuh seru banget kan aku bisa jadi character game giri live dan tunggu dan buat temen-temen siapa yang setuju kalau kita lanjutin lagi challenge-nya atau mungkin temen-temen mau kasih aku masukkan kalian bisa komen di kolom komentar dan sekian dulu untuk video kali ini gila banget jangan nonton dan selanjutnya video bye-bye semua bye-bye dadah yuk makin kameranya tuh makin kameranya ayo jika Selamat menikmati!